Seorang bayi bernama Aira Cahya Mekarsari, asal Kabupaten Garanganyar, Jawa Tengah, yang sempat dikabarkan menderita gisi buruk hingga jantungnya bocor, kini dilarikan ke rumah sakit umum daerah Dr. Muwardi, Solo. Bayi malang tersebut dilarikan ke rumah sakit sejak Senin 22 Agustus 2022 lalu, dan kini harus menjalani perawatan secara intensif. Dibuti dari Tribun Solo.com pada selasa 30 Agustus 2022, diketahui Aira dan orang tuanya tepatnya berasal dari Sukosari, Jumantono, Karanganyar, Jawa Tengah. Dikabarkan Aira harus kembali dilarikan ke rumah sakit dan kini sedang diopnam. Ayah dari Aira, Ratno Mekarsari, mengatakan anak ketiganya itu terus menangis saat di rumah. Ratno mengatakan anaknya kini telah melakukan pemeriksaan secara medis seperti CT Scan di rumah sakit umum daerah Dr. Muwardi, Solo. Dia menunturkan berdasarkan hasil CT Scan menunjukkan adanya kelainan pada otak kiri anaknya. Hal itu semakin membuatnya bingung dengan hasil pemeriksaan anaknya. Sementara, Ratno hanya meminta doa semoga anaknya segera diberikan keajaiban dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya diberitakan sejak berusia 15 bulan, Aira sudah diklaim menderita gisi buruk akut. Ibunda Aira yakni Dian Aruna Mahesi mengatakan pertumbuhan anaknya sejak usia 3 bulan mulai melambat. Menurutnya, bobot sekitar 5,3 kg dinilai sudah bertambah. Ia mengakui selama kehamilan Aira memang tak seperti dua anaknya yang lain. Dijelaskan olehnya bahwa pergerakan janinnya kurang aktif. Aira juga membutuhkan alat bantu untuk pendengaran karena semua bagian tubuh kiri mengalami kelainan. Dia mengaku dalam perawatan bayinya membutuhkan perjuangan ekstra, baik dari segi kesehatan hingga pulang makan. Ia mengaku dirinya harus kontrol ke rumah sakit dua pekan sekali. Sementara kondisi ekonominya dan suami sedang tidak baik dan selama ini hanya bisa hidup pas-pasan. Bahkan mereka masih tinggal di sebuah rumah kontrakan di Geria Sari Permai RT1 RW7 Blockchain No. 7. Dia mengapresiasi sejumlah relawan yang memberikan bantuan kepada anak bungsunya tersebut. Meski begitu, ia mengaku bantuan itu belum bisa meng-cover kebutuhan rutin pengobatan putrinya. Kini, orang tua Aira hanya bisa berharap bahwa pengobatan Aira mendapat keringanan. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!